Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel youtube saya Di video belajar kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan denyut nadi Berapa denyut nadi yang normal? Bagaimana cara melakukan pemeriksaan denyut nadi? Dan bagian tubuh mana saja yang dapat diperiksa? Semua akan kita bahas dalam video belajar kali ini Jadi simak baik-baik ya Oke, kemampuan pemeriksaan denyut nadi adalah bagian dari pemeriksaan tanda-tanda vital Yang harus dimiliki oleh seorang perawat Karena merupakan data dasar yang harus dikumpulkan oleh perawat Denyut nadi biasanya diperiksa untuk Mengetahui apakah jantung berfungsi dengan baik atau tidak Bisa sebagai data untuk mendiagnosa suatu penyakit Pemeriksa aliran darah setelah cedera Dan sebagai pemeriksaan tanda-tanda vital secara umum Jadi denyut nadi adalah berapa kali arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit Sebagai respon terhadap detak jantung Jumlah denyut nadi yang diperiksa sama dengan detak jantung Jadi ketika kita mengukur denyut nadi Sama artinya kita menghitung jumlah detak jantung Berapa denyut nadi yang normal itu? Jumlah denyut nadi seseorang akan berbeda-beda Denyut nadi yang rendah biasanya terjadi ketika kita sedang beristirahat Dan akan meningkat ketika sedang beraktivitas atau berolahraga Denyut nadi yang normal untuk orang dewasa Ada pada angka 60-100 kali per menit Namun angka ini bisa saja lebih rendah atau lebih tinggi Tergantung pada aktivitas Ada beberapa sumber referensi yang mengatakan bahwa denyut nadi seorang wanita akan lebih besar daripada laki-laki Selain itu, seorang atlet atau olahragawan yang aktif melakukan aktivitas fisik memiliki denyut nadi yang lebih rendah Kondisi ini karena latihan kardio atau latihan jantung yang dilakukan secara rutin Sehingga jantung terbiasa untuk memompah darah kurang dari rata-rata normal orang dewasa lainnya Jadi, berapa denyut nadi yang normal? Pada bayi usia sampai 1 tahun, detak nadi yang normal ada pada kisaran 100-160 kali per menit Pada anak-anak usia 1-10 tahun, jumlah detak nadi normal pada 70-120 kali per menit Anak-anak usia 11-17 tahun, 60-100 kali per menit Sama seperti pasien dewasa, detak jantung normalnya adalah 60-100 kali per menit Bagaimana bila denyut nadi kurang dari nilai rata-rata orang normal atau di bawah 60 kali per menit? Disebut dengan istilah beradikardia Hal ini bisa menjadi suatu tanda adanya masalah pada sistem listrik di jantung Ini berarti alat pacu alami di jantung sedang tidak berfungsi dengan baik Yang disebabkan oleh beberapa hal Seperti adanya penyakit jantung, gangguan pada sistem listrik di jantung, mengkonsumsi obat-obatan jantung Dan kelenjar tiroid yang tidak aktif Adanya perdarahan atau dehidrasi berat yang mengakibatkan syok Dalam kasus beradikardi yang parah, jantung berdetak sangat lambat Sehingga tidak memompah cukup darah ke dalam jaringan atau sel atau organ-organ yang membutuhkan alira darah Akibatnya, kita akan merasa lemas badan, pusing, kebingungan, pandangan tampak berkunang-kunang Bisa sampai pingsan dan pada beberapa orang bisa mengeluh sesak nafas Dan bahkan hal ini juga dapat mengancam nyawa karena bisa mengakibatkan gagal jantung atau serangan jantung Lalu, bagaimana bila kondisi detak jantung lebih dari normal atau lebih dari 100 kali per menit Kondisi ini disebut dengan istilah tachycardia Pada kondisi sedang berolahraga atau beraktifitas berat atau sedang bersemangat Detak jantung memang akan meningkat Karena tubuh harus menyediakan oksigen ke seluruh bagian tubuh Untuk menunjang aktivitas Tapi, bila kondisi detak jantung yang lebih dari 100 kali per menit pada kondisi istirahat atau tidur Inilah yang disebut dengan tachycardia Denyut nadi yang terlalu cepat bisa disebabkan oleh beberapa hal Contohnya, saat melakukan aktivitas Pada kondisi anemia Mengkonsumsi obat-obatan atau zat-zat tertentu seperti Kafein, alkohol, obat-obatan anfitamin, obat flu, dan saat merokok Juga pada kondisi hipertermia atau ketika sedang demam Karena infeksi akan juga meningkatkan detak jantung Selain itu, faktor psikologis seperti saat merasa cemas Juga akan meningkatkan detak jantung Ada beberapa jenis tachycardia abnormal berdasarkan tempatnya Yaitu tachycardia yang terjadi pada atrium Atau atrial fibrilasi dan atrial flutter Serta tachycardia pada area ventricle jantung Yaitu tachycardia ventricle dan supraventriculat Tachycardia Pada saat terjadi tachycardia Atau kondisi detak jantung yang lebih dari 100 kali per menit Dalam kondisi istirahat Akan menimbulkan keluhan jantung berdebar Ada nyeri dada atau dalam istilah medis disebut dengan Angina, kelemahan, sesak napas, pusing dan bahkan bisa pingsan Dan yang lebih parah Kondisi pasien akan mengalami penurunan kesadaran Karena jantung tidak memompat dengan baik Apa saja yang mempengaruhi denyut nadi seseorang Yang pertama adalah faktor usia Denyut nadi anak-anak normalnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan usia dewasa dan lansia Kedua, suhu udara Ketika suhu udara atau pada kelembapan yang tinggi Jantung akan memompat lebih banyak darah Denyut nadi juga akan meningkat sekitar 5-10 kali per menit Faktor ketiga adalah posisi tubuh Terkadang akan ada perbedaan denyut nadi Dari posisi duduk ke berdiri atau posisi berbaring ke duduk dan berdiri Sekitar 15-20 kali per menit Namun setelah beberapa menit Denyut nadi akan normal kembali Yang keempat adalah emosi Emosi dapat meningkatkan denyut nadi Terutama ketika kita sedang stres, cemas, sangat gembira atau sedang terkejut Yang kelima adalah ukuran tubuh Pada penderita yang obesitas, cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi Yang keenam adalah efek samping obat Penggunaan obat-obat golongan tertentu dapat meningkatkan detak jantung Dan obat-obatan yang memblokir hormon adrenalin cenderung membuat detak jantung menjadi lebih lambat Apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga detak jantung tetap dalam range normalnya? Yang pertama, menjaga pola makan yang sehat Makan sayur-sayuran dan buah-buahan Pilihlah minyak zaitun, biji-bijian atau kacang-kacangan, ikan, dan pilihlah produk susu yang rendah lemak Kedua, jaga dan pertahankan berat badan ideal atau normal Jadi, turunkan berat badan Anda bila memang perlu Ketiga, kelola masalah kesehatan lainnya Seperti hipertensi atau riwayat kolesterol yang tinggi Keempat, segera konsultasikan kebagian medis atau tenaga kesehatan Bila Anda mengalami keluhan mengenai jantung Yang kelima, selalu aktif melakukan aktivitas setiap hari Tapi jangan juga sembarangan berolahraga Menurut The American Heart Association dan The Centers of Disease Control and Prevention Indikator untuk menentukan olahraga terbagi menjadi dua Yang pertama, aktivitas aerobik Dan yang kedua, latihan beban Lakukan aktivitas aerobik sedang dengan durasi 150 menit per minggu Beberapa aktivitas aerobik ringan yang dapat dicoba Seperti berjalan cepat, jogging, berenang, atau aktivitas lainnya Yang kedua adalah latihan beban Latihan beban setidaknya dilakukan dua kali dalam seminggu Durasi latihan kemampuan beban ini dapat disesuaikan dengan kemampuan tubuh Oke, sekarang di bagian tubuh mana saja kita bisa melakukan pemeriksaan denyut nadi Ada tujuh lokasi pemeriksaan denyut nadi di tubuh Yang pertama, arteri radialis pada pergelangan tangan Dua, arteri bralialis pada lipatan siku yang biasanya juga digunakan untuk pemeriksaan tekanan darah Yang ketiga, arteri pada area pelipis atau temporalis Yang keempat, arteri pada area leher atau karotis Yang kelima, arteri pada area punggung kaki atau dorsalis pedis Yang keenam, arteri pada area femoralis atau pada lipatan paha Yang ketujuh, arteri pada lipatan lutut atau arteri popliteal Untuk prosedur pemeriksaan denyut nadi sangat mudah Kita hanya memerlukan jam tangan untuk pemeriksaan Kita memerlukan jam tangan yang ada indikator jarum jam detiknya Karena pemeriksaan denyut nadi perlu dilakukan selama 1 menit penuh Pertama, kita menjelaskan prosedur kepada pasien Kedua, melakukan cuci tangan Ketiga, atur posisi pasien senyaman mungkin duduk atau berbaring Keempat, pilihlah lokasi pemeriksaan yang umum Seperti arteri radialis di pergelangan tangan Atau arteri brahialis di lipatan siku Kemudian, gunakan dua jari Telunjuk dan jari tengah yang sensitif Untuk pemeriksaan denyut nadi Letakkan kedua jari pada area yang terabat denyutan Perhatikan detik jarum jam selama 1 menit penuh Hitunglah frekuensi denyut nadi dan pola denyutan Teratur atau tidak Setelah menghitung selama 1 menit penuh Dokumentasikan hasil pemeriksaan Hal ini bisa kita lakukan dengan mudah dan kapan saja Ingat untuk mencatat dan membandingkan perbedaan denyut nadi Antara aktivitas dan istirahat Atau pada setiap perubahan posisi Cobalah untuk memeriksa denyut nadi Masing-masing pada kondisi tidur Kondisi duduk, berdiri Atau setelah melakukan aktivitas tertentu Lalu, bagaimana cara menghitung denyut nadi maksimal? Untuk menghitung detak jantung maksimal Ketika sedang melakukan aktivitas olahraga Bisa menggunakan rumus 220 dikurangi umur kamu Contohnya, jika kamu sedang berusia 25 tahun Maka 220 dikurangi 25 sama dengan 195 kali per menit Angka ini adalah detak jantung maksimal yang seharusnya kamu dapatkan saat sedang berolahraga Cari target angka detak jantung selama berolahraga Ini adalah level di mana detak jantung kamu baik dipertahankan saat berolahraga Dengan cara Pertama, hitung detak jantung kamu saat beristirahat Seperti bangun tidur pagi Kedua, hitung angka cadangan jantung Atau heart rate reserve Atau HRR Dengan mengurangi angka detak jantung saat beristirahat Contohnya, 195 kali per menit dikurangi 78 kali per menit Hasilnya, 117 kali per menit Kalikan cadangan detak jantung dengan 0,7 atau 70% Contohnya, 117 kali per menit dikalikan 0,7 sama dengan 81,9 atau 82 Angka ini ditambahkan ke detak jantung saat beristirahat Misalnya, 82 kali per menit ditambah 78 kali per menit sama dengan 160 kali per menit Kalikan lagi HRR dengan 0,85 atau 85% Contohnya, 117 kali per menit dikali 0,85 sama dengan 99,45 atau 99 Angka ini ditambahkan ke detak jantung kamu saat beristirahat Misalnya, 99 kali per menit ditambah 78 kali per menit Sama dengan 177 kali per menit Dari contoh di atas, rentang jantung yang normal saat berolahraga adalah 160-177 kali per menit Jika kondisi tubuhmu sedang tidak sehat dan mengalami penyakit kronik Atau baru akan memulai program olahraga Targetkan detak jantung berada pada batas bawah zona target detak jantung Dengan mengetahui cara menghitung detak jantung maksimal saat berolahraga Kamu dapat memastikan bahwa olahraga yang dilakukan akan memberikan manfaat yang menyeluruh Selain itu, menghitung detak jantung maksimal juga turut bermanfaat untuk memastikan tubuh tidak dipaksa untuk bekerja terlalu keras Oke, cukup sekian dulu video belajar kali ini Semoga dapat menambah informasi kita tentang pemeriksaan denyut nadi Terima kasih sudah menyaksikan video belajar kali ini Untuk sumber referensi dari video belajar kali ini dapat dilihat pada kolom keterangan Dukung channel youtube saya ya dengan cara subscribe, like, comment, and share Supaya lebih banyak video belajar lainnya Terima kasih dan sampai jumpa